Intro Jadi namanya itu tari cetik kipas menti Aslinya seperti itu Kemudian pada tahun 30 Kan itu waktu dikumpulkan oleh presiden Lampung di Teluk itu Itu kan nari banyak sekali nari itu Hampir sana semua Nah begitu melinting agak beda Itu tanya ini tari apa? Tari cetik kipas melinting Oh tari melinting Terima kasih telah menonton! Keratun melinting ini asalnya sudah ada sejak abad ke-15 yang lalu Ketika tubuhnya penyebaran agama selangkampung oleh Malona Samuddin Malona Samuddin itu menikahi putri-putri tubuh Yang pertama itu yang tua putri kanarara Kemudian yang selanjutnya putri sinar alam Nah dari putri sinar alam ini lahirlah Minak kejala budin Keratun melinting ini Keratun melinting ini dulunya itu letaknya di daerah sekitar Jabung Jabung itu daerah Tugung sana Kemudian dia pindah ke Seri Pulau Seri Pulau itu sekitar Medara Saka sekarang ini Nah kemudian timbullah Yang namanya datanglah Malona Samuddin tadi itu ke daerah Setelah hilangnya keratun tubuh Timbulah keratun darah putri Keratun darah putri ini kemudian menjadi dua Satu yang ada di Kalianda Satu yang ada di Melinting Nah yang di Melinting itu kemudian pindah juga ke Meringgahi Nah dari keterangan-keterangan zaman dulu Memang tari itu sudah ada sejak zaman dulu Tari itu ditarikan pada waktu sore hari Ketika pengantin ini mau menikah Jadi kadang-kadang dari perpisahan Nah selanjutnya berkembang Sekarang ini juga dibuat untuk menjamu tamu-tamu agung Sampai sekarang ini Nah kemudian timbulah pada tahun 30-an Baru muncul ke dunia luar Ketika itu diundang oleh Sedang Lampung Menutup Betul Dan kemudian tahun 65 Itu penentas Jakarta dihadapan Sedang Soekarno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sangat latihan di rumah ini di-i-i Metro latihan sampai tahun 65 kita bawa ke Jakarta latihan-latihan satu bulan lah itu mengajari Menteri Jalan Negeri orang Lapung juga ayam bawakan itu lomba kesemian jika gitu ya lomba kesemian Jawa Padang Bandung apa jangkir-jangkir itu Bandung atau orang Padang tuh ranta-tahya katanya kalau nari-tahkau tidak apa-apa tuh susah terbentang mereknya saya mungkin nomor satu katanya kita kan duluan enggak begini enggak bisa lihat bukan sombong nih nomor satu lima dulu apa lima-lima tuh kan gitu saya udah umur 13 tahun apa 14 tahun gitu ya bisa belajar itu sudah mahir lah kalau begitu kali nolik karena enak satu hari saya bisa kalau dulu itu enggak bisa ngebut karena bisa soalnya enak kalau buah tapi itu memang diajarkan ulang kepada yang yang mau termasuk juga tepang tabuhnya nanti kita akan lihat bagaimana penamu-penamu muda itu yang sudah sudah menambuh mahu betawai nari kita mau belajar nari penting seasli mudik mudah-mudahan orang jam-jam sihat dapat meneruskan tari melinting untuk pemuda jadi harus disembarka hanya segala melinting hijau harus belajar anak muda-anak untuk menerusnya untuk di kampung ini itu ke latihannya seminggu sekali malam Sabtu selamat menikmati ini pakaian perempuan ya pakaian wanita si girl bolinting dia dia tujuh segernya dia punya cahadah kemudian ini selendang dia dilapis putih ini karena melambangkan suku-suku dalam biasanya seperti itu dia kalau ini tapis ini kan kain wanita ini juga rimbung namanya untuk melambangkan sukunya ini tipasnya kemudian di belakang ini ada keris ini tipasnya ini tipasnya kemudian dia pakai juga kemudian dia pakai gelang burung gelang bulat dan gelang ruwi tinggalkan tinggi yang kumpulan juga seperti itu dia juga pakai kalung kemudian kemudian gelang ruwi gelang trano dan gelang bulat penari pria ya itu gerakannya itu disebut mapang rambu dia beginilah gila-gila dia ini gerakan pertama kemudian juga ada apa namanya suruh ustapan ini babar kipas kemudian ada tiga seperti itu kemudian dia bisa ada lompat juga lompat pinjang itu yang gerakan berat-berat ini untuk yang perempuan dia nginyau bias kemudian lagi apa namanya kenung melayang dan itulah gerakan-gerakan daripada penari wanita dan itu bareng dan itu dari kita Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax